Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan kasih tutorial cara menyetel klep motor pit pertama kali yang kita lakukan adalah kita putar dulu magnetnya putar berlawanan arah jarum jam seperti ini ya teman teman kita putar setelah putar kita tunggu TMB dulu TMB, TTM di bawah oke setelah itu TMB titik mata atas oke setelah ke atas kemudian kita cari titiknya oke disini kita akan cari titiknya teman teman kita cari titiknya top nah ini kita ketemu ada tulisan F ya F ada ya tempat dan T pas garis F ada garis kemudian T di antara tengah-tengah itu ada garisnya itu kita taruh tengah-tengahnya ya arah antara F dan T itu dan lurus dengan cuekan yang seperti ini ya kemudian kita luruskan ada angkat T oke setelah ini kita tahan seperti ini kita biarkan diangkat T setelah itu kita setel klepnya cara untuk menyetel klep kita siapkan ini penahan klep dan kunci 9 kita cek dulu nah disini ada suara bunyi tek-tek-tek ini kalau posisi mesin panas mesin hidup dia akan bunyi semakin keras makanya supaya kita setel biar tidak bunyi jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu renggang ketika menyetel klep dan kalau terlalu rapat nanti dia akan mempost kalau terlalu renggang akan bunyi jadi sedang-sedang aja pastikan ketika kita setel posisinya ini ada goyangannya begini ada gerakan tapi tidak sampai terlalu renggang banget jadi ada kerenggangan oke setelah itu kita kencangkan baut 9 nya setelah begini ya kemudian kita tahan ini baut segi 4 nya kemudian kita kencangkan baut 9 setelah itu kita cek lagi perhatikan masih ada suara tek 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 gitu kemudian kita kencangkan lagi kencangkan kita tahan kemudian kendungkan ke kiri set nah ini kita kare ke kanan set ke kanan ya oke masih ada suara dikit oke teman teman kita kencangkan kemudian yang bawah yang bawah ini berarti kan ini tidak ada kerenggangan sama sekali kita tahan ini kita apa namanya bautnya dikendorin dulu setelah itu yang baut segi 4 kita kendorin juga setelah nah kita cek dulu kurang renggang dikit kurang renggang dikit kurang renggang dikit nah set kita kencangkan set nah oke set nah oke sekarang kita putar lagi setelah kita setel menurut kita sudah pas tidak terlalu kendor dan tidak terlalu rapat kemudian kita putar lagi ya putar titik mati bawah titik mati atas dulu terus putar dulu oke terus nah terus nah sudah cari topnya nah topnya ya topnya ya topnya ini nampak di sini ada F terus T tuh di antara tengah-tengah itu ada garis kita taruh ke situ pas cuekan begini kemudian kita cek lagi teman-teman oke sudah pas renggangannya kemudian kita kencangkan bautnya disini yang terakhir jangan terlalu kuat-kuat banget takut patah set tahan ya put sembilannya kita cekan set set yang atas lagi nah kemudian kita lihat top yang ada disini di gear sentrik setikan teman-teman posisinya ini ini ada garis ya disini juga ada garis ini harus lurus disini ada titik ini arah ke depan ada garis lurus set gitu cek lagi ini di gerakan-gerakan begini tidak ada suara bunyi teman-teman kalau ada suara bunyi yang keras tek-tek-tek gitu ini supaya digendarin lagi dan juga jangan terlalu rapat kalau pakai puller ya mungkin kalau untuk kelas motor ini sudah banyak yang kemakan mungkin kurang orang akurat itu diperuntukkan masih untuk yang motor baru teman-teman kita pakai angan-angan begini pada intinya pokoknya jangan terlalu tenggang jangan bunyi tek-tek-tek gitu kemudian juga jangan terlalu rapat jangan sama sekali tidak ada kerenggangan jadi harus ada batas batas maksimal atau toleransi nah udah seperti itu tutorial yang bisa diberikan cara menyetel klap motor semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati